Tim kuasa hukum mantan Presiden Aksi cepat tanggap Ahyudin memilih tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum atas perkara dugaan penggelapan dana donasi Boeing untuk korban kecelakaan Lion Air 610 sebesar Rp117,98 miliar. Sidang perdana lembaga filantropi aksi cepat tanggap dengan agenda sidang dakwaan digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada selasa kemarin. Sidang dakwaan digelar secara virtual dengan tiga terdakwa mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Hajar, dan Dewan Pembina ACT Heriana Haramain. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahyudin dengan Pasal 374 dan atau Pasal 372 Junto Pasal 55 KUHP tentang dengan dugaan penggelapan dana donasi Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan Lion Air 610 sebesar Rp117,98 miliar pada tahun 2018.